Oke, selamat pagi, menjalan siang untuk sedangkan kawan-kawan Pemirsa. Sekarang kita masuk di orbit pengetahuan menuju cita-cita perlawanan rakyat, rakyat puasa. Kita sekarang lagi di basis altruis, basis perawan perjalanan pemuli Indonesia menuju kemenangan rakyat. Menuju masyarakat adil, makmur, dan sentosa. Menuju pengetahuan kita kemanusiaan yang haki dan sejati. Oke, kita fokus bicara apa ini hari ini, diskusinya dulu. Kita sudah menyapa, sekarang kita fokus diskusi. Biarkan dunia melihat tentang pembicaraan kita hari ini, yang mungkin bisa terdengar sampai ketelinga kekuasaan hari ini. Dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, selamat malam yang menonton. Selamat malam. Eh, sorry. Selamat pagi yang menonton. Selamat pagi yang menonton. Bima, Bima sebenarnya banyak isi kerakyatan. Cuman, disuar, didorong ke pasir yang sifatnya politis di Bima. Semuanya dipolitisasi. Di politisus, itu problem. Sebenarnya isi itu banyak di Bima. Reklamasi di Bima itu maaf terjadi. Itu tidak dikontrol. Kemudian, eksploitasi SDM terjadi di Bima itu besar-besaran. Kayak penambangan liar, kayak penambangan batu, banyak-banyak. Banyak problem di Bima. Hanya saja wacana tentang hal itu, itu dibicarakan. Cuman, jadi problemnya hanya sebatas sampai diwacana saja. Dia berakan untuk sampai pada penolakan, penghentian, dan aku terus pemobokan untuk aktivitas itu. Tidak ada. Bima, ekspresi sudah besar-besaran. Bima, ekspresi sudah besar-besaran. 2020, kita deklarasi di Bima. Sudah berapa bahasa di sini? Baru FPP di Bima itu. Basis belum ada. Jalankan basis untuk SDM ideologis di kotanya saja belum berkena. Masalahnya yang membentuk FPP di Bima itu kawan-kawan pos. Dan sekarang kawan-kawan pos itu tidak rutinlah. Karena banyak aktivitas yang lain. Rata-rata kan itu semua sudah, sudah bernikah, berkeluarga. Sehingga konsentrasi pada tahap ideologisasi kadar itu, itu tidak rutin terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang minta bergabung. Ada yang minta bergabung. Ada yang minta bergabung. Selamat. Oke, selamat bergabung. Untuk teman-teman, saudara-saudara. Selamat bergabung. Bagus kita buat korong lintas. Lintas anak, lintas organ. Lintas organ bagus. Tapi wacana yang anu lah. Cana yang sedang hangat lah. Cana yang hangat bagus. Supaya bisa anu. Bukan kegiatan. Bisa diskursus. Bukan kegiatan. Kalau bahasa tentang lingkungan ini. Lingkungan... Lingkungan ya. Yang terbampaikan cekung. Bikindah. Bikindah. Bisa dimient. saya bentuk isu lingkungan bagus juga isu lingkungan Hai lingkungannya memang banyak kalau lingkungan di kalau bisa lingkungan kita perlu ngomong-ngomong itu gimana kan ini panik tuh soal bisunya perangkat sebuah kan baca nanya jadi gimana ya kalau soal ketimpangan yang terjadi paling karena beberapa lahir yang dibuka oleh pemerintah masuk wilayah adat Hai dengan hadar makhluk ia jadi langgar kebetulan masyarakat ya belum lagi efek-efek kebukaan hanya bagus dibetar lebih jauh itu karena ada usaha restorasi ekosistemnya eh dia ndak menyerap tenaga kerja lokal baru yang kerja tapi yang pegang kendali orang Indonesia cuman yang supply modal Norwegia dan Jerman jadi semacam restorasi ekosistem itu ada perdagangan kapal Indonesia mau mengelola ekonominya melalui pemanfaatan hal yang satunya dia membutuhkan pengurangan milisi anu milisi lingkungan siapa nonton itu Halo ada 19.000 hektar yang dibuka lahan untuk kelapa sali perdagangan karbon itu kan ada yang sekarang juga lagi viralnya tentang pemerintah yang keren ekonomi 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 jadi negara-negara maju itu kan mereka memberikan modal kamu dengan nyebanjian modal ya kemudian negara berkembang kayak Indonesia untuk menanam poli eksplorasi persis tim di kan ada dua tawarannya negara itu eh step sama step apa sama Omnibus lao katanya kan modelnya krisis Omnibus lao dihadirkan untuk menjawab persoalan itu cuman penggagasan Omnibus lao sebelum sebelum setelah mengering melalui dan ini aturan surah dan berjaya memang lebih besar dalam pembahasan ini baru yang satunya food estate dari pemerintah poloninya gimana teman-teman melihatnya soal itu kemarin nanti itu problem yang kita gak dapat kepentingan kepentingan pasarnya yang dia ada sasa kerangka analisisnya pasar negara dan masyarakat dan kanalisisnya yang dibangun kebijakan itu dan semisal penegarakan dua program yang berinvestir sama Mnibus lao proteksi ekonomi pandemi efeknya krisis lahik Mnibus lao sebagai proteksi ekonomi dan maksudnya cuman efeknya terhadap masyarakat ada ada beberapa hal yang timpang yang terjadi dalam sektor bawah misal perampasan konfitu misi lain efeknya kebijakan itu biasanya biasanya rampas dan hidup rampas karena ada perluasan alih perluasan hutan lepas yang hutan baru pelepas yang hutannya ada beberapa hutan agak yang dipakai yang diambil alih oleh negara tapi itu program posisi pemerintah berjalan dengan baik tidak efektif masalahnya yang dikerjakan militer tenaga kerja yang digunakan militer tidak menyerap tenaga kerja lokal baru modelnya terpusat sama tiga wilayah yang akan menjadi artifik sentral artifik sentral produksinya berarti logikanya berarti yang dikorbankan ini ini ketimpangan di bawah tapi wacana negara ini bikin soal kemajuan perkembangan proteksinya 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 perkembangan hanya saja jadi korbannya di ketimpangan di bawah jadi programnya itu soalnya gini lah dominasi korporasi itu yang sifatnya tidak selaras dengan kepentingan oligarki maksudnya korporasi dominasi kekuasaan itu yang sifatnya melompok di atas itu kalau mau dipikir larinya ke negara bicara soal konstribusi ke negara bicara soal proteksi ekonomi itu itu yang kita lihat hari ini biasanya sampai biasanya ke bawah itu yang kita lihat hari ini harusnya itu biasanya pasti lari ke pendidikan soal bantuan-bantuan kemasyarakatan itu harusnya itu nah pada hari ini kita kan tidak sampai ke situ negara kan hari ini tetap 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 lepas tangan soal pendidikan lepas tangan soal bagaimana kesejahteraan itu tidak mau ambil pusing tapi kebijakan zaman tapi kebijakan zaman satu sisi ngorong-ngorong terkait terampas di luar hidup pasti satu terbang pasti satu terbang nah yang kaya kan tidak ngilip lebih dari kikwasan itu korporasi di atas itu itu pasti ada salah satu kepentingan yang digorbankan dari jauh kepentingan yang mengorongkan kan eh proteksi ekonominya dia berupaya untuk eh destabilkan perekonomian internasional sehingga terjadi terluasan pelepasan hutan untuk persiapan kelapa salit jenis kelapa salit bisa untuk minyak artinya negara bicara soal proteksi ekonomi internasional tapi di sisi lain itu pasti modelnya begitu karena karena pasti wacananya kan perampasan begitu iya baru model restorasi ekosistemnya enggak menyerap tenaga lokal iya 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 juga terlinip sekarang terlik kerja kerja di lain sisi pelepasan hargan website itu menghilangkan buah yang di has�도 itu yang berawal-awalnya pendemi akibat pelepasan hutang sehingga dia lari-lari keluar tapi yang mereka keluar ada penyakit yang mereka bawa akibat hutang dan mampu lagi menjawab kebutuhan mereka sehingga mereka mencari kebutuhan di artinya interaksi manusia dengan penyakit semakin aneh disitu awal-awalnya pendek itu hasil analisis atau analisis berdasarkan hak dokumen dari sel langsung ke bingk lapangan itu selesai ya tapi itu memang enggak soalnya maksudnya riset gitu itu jauh hari sebelum pandemi riset itu ya ada rezeki kayaknya yang bekerja restorasi ekosistem Indonesia di kiri Hai Hai nanti-nanti hai 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 abang sebenarnya problem Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh ya gitu ya kenapa banyak orang dulu kalau bisa ke orang mentol-mentol bikin huburan malah kalau laki tak bisa dapat anak kalau begini Hai cerimungan itu kita cerita tempat yang selanjutnya dokumen-dokumen Hai Ayo Oh Allah hai 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 Allah udah jatuh kan karena tak ber nah siapa kabin ini itu pisang sudah jatuh iya udah tumbang itu pisang tapi ditahan sama kabin itu alah ada kabin bahaya kabin aku iya ditahan sama kabin itu naik di pilihan listrik itu naik disitu masih jatuh misalnya itu baru banyak otom saja itu enggak masalah siapa punyain kamu? soalan dulu itu naik konfirmasi maksudnya bukan kita mau ambil pisangnya maksudnya itu kabin kalau namanya seperti anak-anaknya putuskan kabin sebentar bisa 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 banyak bisa di mana hebat di murah karena di sana tapi lagi bisa gitu pisang itu serutan dan begitu kita-kita-kita-kita 20.000 biasanya Rp1.000 gitu tidak obat baik nonton di ngomong-ngomong selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih